Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction kita Dan sepertinya, gue tertarik untuk melanjutkan konten reaction Dainana Oji Setelah gue lihat isi kolom komentar episode 1 ya, yang konten reaction episode 1 Ternyata tidak seburuk yang gue bayangkan Jadi ya, sepertinya kita gas kita lanjut lagi Gue penasaran nih episode 2-nya bakal dibikin kayak gimana Apakah masih tetap busuk kayak episode 1 background-nya Apakah MC-nya semakin fanboy Dan apakah ada hal lain yang dijual Ya, kita lihat aja ya So, sampai jumpa setelah gue selesai Oh ya, by the way, gue lagi pake baju koko karena gue record pas malam lebaran Ya, sampai jumpa setelah gue selesai nonton Dainana Oji episode 2 Dan bye-bye guys Oh iya, dia belum punya anjing ya Jadi nggak bisa sembunyi Iya, iya, dia belum punya anjing Kalau sudah punya anjing, mah sembunyi dari anjing Biar lagi duduk aja nih yang diliatin paha juga Gue jadi penasaran ya Kalau Lloyd pake baju lain Apakah masih tetap diliatin pahanya Atau malah diganti gitu Soalnya kan bajunya banyak tuh selain ini ya Apalagi kalau pas bertarung Nah, disini udah mulai diliatin pelan-pelan nih Kalau MC-nya tuh terlalu gila sama sihir Nggak peduli sama orang lain nih Biar diremehkan dia nggak peduli Kalau masuk mode cibi begini tuh Jadi lucu loh liat MC-nya Pahanya sudah tidak lagi jadi sorotan soalnya Oh iya, ini disebut nih Mantra ganda adalah teknik sihir Spesial iblis dalam membuat mulut kedua Iya, gimana coba caranya bikin mulut kedua Dimasukin ke tangan Tangannya ada dua nih Satu mulut Satunya buat yang lain lagi nih Buat di masa depan Kena mental Dengan kata lain Merapal ratusan mantra sekaligus Wah, bagus pah Wah, ngeri, ngeri, ngeri Sound efeknya asik nih Pasti mantra ganda ya Wah, lebay sekali nih Cara bikin lingkaran sihirnya loh Ya, ini sih menjanjikan ya Episode 2 sih asik ya Waktu pake mantra gandanya Ini berarti nanti pas last battle Harusnya bagus Tiba-tiba gelap gara-gara apa ya Oh Gue lupa bagian ini ajar Langit terbelal Langsung gelap Oh ini, dia bikin klonnya sendiri Biar dia bisa kabur keluar Mirip itu Kalau lu pernah baca manual The Max Level Hero Return Atau apalah judulnya tuh Dia juga kan bikin klonnya tuh Biar jaga-jaga kalau mau kabur Oh, sama itu Aduh, Jitsua Ore Itu kan juga sama Dia juga bikin klonnya sendiri Untuk tukar tubuh Kalau misalnya dia mau keluar Lucu nih kalimatnya Aku yang hanya bisa joget-joget aneh begini Pasti tidak akan bisa menipu Oh iya ya Tau tuh petualang ya Gue sampe lupa loh Tau aslinya petualang Iya, betul juga Lupa deh Saking jarangnya disinggung lagi tuh Nanti dicerita ke depannya Kalau tau tuh petualang Wah, anjir, lihat cara bertarungnya tuh Masuk ke perut berkeluar lagi Kalau lu nyadar ya Itu si Grimo pas bikin sir Buat nyamar Lagi teler loh Tidak kuatnya Kasian Grimo Tenang Grimo Dikit lagi nanti ada temanmu ayam Sama-sama menderita Oh sama satu lagi Disini tuh Kita dikenalkan Tau yang kayak jatuh cinta gitu Sama Lloyd Tapi buat yang udah baca Mangga mah tau Kedepannya gimana ya Tau tuh udah kayak tidak peduli lagi ya Tidak peduli dalam artian Kesannya kan di awal-awal nih Dia kayak Cewek yang kesenangan gitu Lihat laki-laki ganteng ya Tapi makin kesini Dia udah gak peduli lah Apa yang penting Lloyd imut itu aja lah Development karakter Dah habis ah Bayangkan Ada orang tidur Mengigonya tuh Bisa bikin Satu kota hancur loh Jadi harus ada yang begadang Buat tempeling dia Bahkan bulan kaget Ini kayaknya udah dimangat ya Yah, itu tadi Dainan OJ episode 2 Bagus lah Kalau mau dibandingkan Sama episode 1 Setidaknya Pahanya Lloyd Tidak sebrutal episode 1 Episode 2 lebih terutup lah Gada-gada kan Lloyd nyamar Jadi Robert ya Sesuai harapan Iya Taunya pun oke sih Tau tuh karakternya Waduh gimana ya Di awal-awal tuh Jangan di awal deh Sampai Chimera Artu Dia Cuma gitu doang tuh Ribut Bikin rusuh Nanti tuh dia baru dapat cerita Di Alchemy Season 3 Kalau anime Disitu baru bagus Cibinya gue suka Sama Gue juga pas baca Mangga tuh itu yang gue suka Bagian Cibinya Desain char-nya Silpa Cakep banget di Mangga Belum ada yang ngalahin Sejauh ini buat desain karakternya Silpa Kayaknya semua karakternya Dan Nanuji tuh emang cantik-cantik deh Bahkan Lloyd aja kan jadi cantik ya Animasi sihirnya gimana Bang bagus gak Animasi sihir Bagus Terutama yang waktu Mau bikin mantra 2 ya Mantra ganda Itu bagus tuh Gue dapet feel ngerinya Pas ada sound effect Sound effect Kayak suara Kayak ada suara rapalan tuh Dari situ sih pertanda baik ya Soalnya tuh akan ada banyak scene kayak gini nanti ke depannya Scene flexing-flexing si MC Tiba-tiba si MC bikin gebrakan apa lah gitu Sama Kalau mau dibilang Kayaknya backgroundnya gak sebusuk episode 1 sih Episode 1 tuh kerasa banget Kosong Di sini lumayan lah Berarti bener-bener sesuai manga ya bang Sampai Cibi dan bonusnya juga Gue lupa tuh tadi Bagian yang bonus tuh ada atau tidak di manga Tapi gue kayak familiar sama ceritanya itu Kayaknya ada deh Kalau mau dibilang sama atau tidak Mirip sih Gue rasa itu aja sih Soalnya ini episode Cuma isinya tuh flexing soal sihir gandanya MC Setelah itu masuk ke proses pembuatan clone Baru yaudah Langsung ketemu tau Cuma ya awalnya gue kira tuh tau dia bikin dewasa loh Kalau liat di ending tuh kayak dewasa banget taunya Gara-gara makeup kayaknya ya Tau di ending kayak dewasa banget kan Padahal di manga tuh kayak bocil gitu deh Ternyata masuk anime sama aja kayak dia Manga Kalau sihir MC bisa nampakin ruang angkasa Berarti itu mecahin atmosfer bumi bang Ya apa yang kita lihat tadi tuh Soal dia belah atmosfer Itu tuh cuma secuil Dari apa yang bisa MC lakukan di masa depan Tsunami bro Tsunami di luar angkasa dia bisa bikin Itu gila loh Coba ya kita cek rating Dai Nana Oji Wih ratingnya masih gak berubah ya Masih 6,89 Kayaknya sengaja nih Pengen bikin rating 6,9 ini Gue curiga nih Jadi mungkin sampai tamat Bakal segini-segini aja ratingnya nih Orang-orang berbudaya Kalau betulan bisa stay di 6,9 bagus Mending 6,9 sih Daripada 7,1 7,2 Lebih unik Ya mungkin itu aja lah Tidak banyak yang bisa kita bahas di episode ini Kita menunggu sampai battle yang lebih seru lagi Padahal unik konsep sihirnya Konsep sihir apa? Dan Nana Oji Semuanya dia pelajari bro Bagaimana tidak unik Apa yang dia lihat barang baru menarik Itu dia pelajari semua tuh Bikin golem menarik Aku bikin golem Alkemis menarik Aku mau belajar Sihir suci menarik Aku belajar Tekniki menarik Aku belajar Selama ada hubungannya dengan sihir Dia belajar semua tuh Cuma teknik pedang aja tuh Yang dia malas-malas Kalau misalnya MC tidak dibikin fanboy Bakal menjual gak? Menjual sih Belum tentu ya Tapi apakah bakal memorable atau unik? Ya tentu saya tidak Kayaknya ada beberapa scene yang diganti Agar rahasia MC Gak terlalu kelihatan Beda di mananya Yang banyak ngasih lihat Dampak tempur Ya mungkin itu aja lah Untuk Diana OG episode 2 Gimana pendapat kalian? Apakah episode ini bagus atau tidak? Buat gue sih bagus ya Sama kalau kalian malas lihat Paha MC episode ini bagus Tidak terlalu menonjolkan Walaupun di awal Banyak lumayan sering kelihatan Sampai episode 3 sih Gue rasa bakal jarang juga ya Karena dia bakal terus nyamar Jadi Roberto tuh Selama-sama tau Palingan sama tau Sampai episode 3 tuh Setelah itu dia balik lagi Jadi bocil lagi Ya nanti lo bandingkan sendirilah Lebih menarik mana Lihat Lloyd sebagai Roberto Atau lihat Lloyd sebagai Lloyd Dan Nah buat gue pribadi Lebih menarik lihat Lloyd sebagai Lloyd Kalau dia pas jadi Roberto tuh Kayak Kurang All out aja dia tuh Ya mungkin itu aja Thank you semua nonton sampai detik ini Kita ketemu lagi minggu depan Dan semoga minggu depan Makin bagus Bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye guys